Intro 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 Isah si Raja Intel yang dibentak marinir Aktivis Ratna Sarumpaet menghubungi Gubernur DKI Jakarta Anias Baswa Dan sambil marah-marah karena mobilnya didirik petugas di Shub Lantas petugas pun memulangkan mobilnya Masalah memang selesai Namun, insiden ini terlanjur viral di lini masa Dan Fajar Sidik anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra juga mengamuk kepada di Shub Perkara sama Mobilnya berhenti sembarangan di tempat parkir liar Dia menolak seraya mengunjuk diri sebagai anggota Dewan Dia malah mengancam akan membawa masalah penderekan mobilnya ke Dewan Ratna dan Fajar seharusnya belajar dari Beni Murdani Perwira Intelijen Era Wardah Baru yang kemudian menjadi Panglima Abri Periode 1983-1988 Sebagai mana dikisahkan Zilius Por dalam biografi Beni Murdani Profil prajurit negarawan, sekali waktu, Beni Soan ke kantor Kop Kamtip Hendak menjumpai Panglima Laksamana Sudomo Kunjungan Beni berkaitan dengan posisinya yang memangku jabatan penting sejumlah Biro Intelijen Asisten Intelijen, Asintel, Hankam, Asintel Kop Kamtip, dan Wakil Ketua Bakin, Kini Bin Dia pun menjadi Kepala Pusat Intelijen Strategis, Kapusintel Strat, di Pertahanan dan Keamanan Beni saat itu tak berseragam TNI, hanya mengenakan pakaian sipil Tiba-tiba seorang anggota Kors Mariniral, penjaga kantor Kop Kamtip, menghampiri Beni dan serta-merta melontarkan bentakan Rupanya, Beni salah memarkirkan mobilnya Dengan tenang Beni mengalihkan kendaraannya ke tempat parkir, tanpa berbantah Mungkin memang saya salah sendiri, kok waktu itu pakai pakaian preman, kata Beni Padahal jika mau, Beni bisa saja kasih pelajaran kepada anggota marinir yang membentaknya Jurnalis Australia, David Jenkins mengungkap betapa luasnya kekuasaan Beni menindak dan mengintimidasi Dalam kapasitasnya sebagai Asintel Kop Kamtip, Beni juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Intelijen, Satga Sintel Dalam hal ini, dia punya wewenang menggunakan aturan Kop Kamtip untuk menahan orang selama 48 jam atau lebih Sebagai Kapus Intel Strat, dalam keadaan darurat dia punya wewenang kontrol operasional terhadap pasukan Kopasanda Yaitu 5.000 tentara komando Namun bagi Beni, sebagai orang Intel, dirinya merasa beruntung tak terlampau dikenal halayak Sebagaimana dituturkan Ziliuspor, ketika Beni sudah berbintang 2, seorang kolonel masih juga sempat bertanya kepada penjaga markas Hankam Lo siapa general itu? Perwira Abri saja gak kenal saya, kata Beni Menurut Ziliuspor, ada sebuah petunjuk tak tertulis di kalangan wartawan Indonesia Semasa Beni memegang kendali intelijen sampai dia menjabat Panglima Abri Foto Beni tak boleh sampai muncul di koran Ketentuan tersebut telah ikut menjadikan wajah Beni tak banyak dikenal Tetap smart up dan selalu mencintai NKRI NKRI harga mati Sampai jumpa Sampai jumpa